Saudara seorang wisatawan asal Tiongkok tewas setelah terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter di Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur hari Sabtu lalu. Sebelumnya korban asyik bersuah foto dengan suaminya. Korban melakukan pendakian gunung Ijen bersama suaminya dan didampingi oleh seorang pemandu wisata. Saat naik ke puncak Kawah untuk melihat matahari terbit, pasangan suami istri ini sempat bergantian bersuah foto. Namun saat korban berfoto sendirian, ia berjalan mundur mendekati bibir Kawah dan tersandung jatuh ke jurang sedalam 75 meter. Lokasi jatuhnya korban yang sulit membuat tim SAR harus bekerja ekstra dan butuh waktu 2 jam untuk bisa mengangkat korban ke atas bibir Kawah. Jenasa korban kemudian dibawa ke RSUD Sang Lahden Pasar untuk di Visum. Ada laporan bahwa ada warga Cina yang lagi menaiki gunung Ijen dan diduga mengalami keselakaan. Sementara hasil lidik, sementara bahwa juga adalah keselakaan menudian. Kondisi korban bagaimana? Kondisi korban yang tidak terluka-luka di sekitar tubuhnya dan kaki lutut kiri tetap tidak.